Kita bicara 20 tahun yang lalu, properti nomor satu. Kalau sekarang ini properti, properti tetap harus, karena properti kita harus punya tetap. Tetap kebutuhan primer manusia ya Pak Reza. Cuma kalau konteks keuangan syariah, kira-kira nih gimana sih caranya kita gitu ya, baik BEMERS untuk menilai investasi apa sih Pak yang halal? Terus apa saja nih contohnya as instrumen investasi syariah tuh yang paling efektif di saat ini? Mungkin kita mulai dari investasi halal tuh yang kayak gimana sih Pak Reza? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Muamala Talk dengan saya Novi, bisnis riset dan analis dari Bank Muamala di Indonesia. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai hijrah finansial, Ketenangan di Jalan Syariah. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan mengupas secara tuntas-tas-tas mulai dari proses hijrah finansial itu sendiri hingga berbagai manfaat apa saja yang bakal dirasakan baik BEMERS maupun juga para penonton semuanya saat mengelola keuangan secara syariah. Di mana hari ini kita kedatangan tamu yakni Bapak Reza Fahmiriawan di mana beliau sebagai Senior Vice President Retail & Business Development PT Henan Putih Rai Asset Management. Selamat datang lebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya Mbak di sini. Masya Allah. Gimana kabarnya nih Pak Reza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah segar ya Pak Reza ya? Aduh hari Senin kan harus segar kan kita kan? Apalagi mau ketemu Mbak Novi kita ada di luar malatuk harus segar. Ini warna kita udah reda-reda matching ya Pak Reza ya. Ini merahnya merah cowokan saya yang pinki-pinki ceweknya ya. Yang pinki-pinkinya betul. Masya Allah. Di mana Bapak Reza di hari ini beliau itu teman-teman berpengalamannya lebih dari dua dekade di bidang keuangan. Di mana salah satu tanggung jawab beliau saat ini adalah sebagai Ketua Unit Pengawas Investasi Syariah di PT Henan Putih Rai Asset Management. Nah langsung aja nih Pak Reza ya, kita ngobrol-ngobrol terkait dengan hijrah finansial, ketenangan di Jalan Syariah. Dari ini Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Asik, kalau gitu saya mau pantun dulu nih. Oke siap. Berang-berang bawa tongkat. Cakep. Kita berangkat. Asik. Sip Pak, pertanyaan pertama nih ya Pak ya, emang topik kali ini tuh relate banget Pak dengan salah satu hashtag andalanya Bank Muhammad Indonesia. Nah hashtag Bang Muhammad itu hashtag ayohijrah. Wah oke. Nah jadi emang cocok banget ya dengan topik yang emang kita akan kupas dengan optimal ya di hari ini. Nah kira-kira nih Pak Reza, sebenarnya hijrah finansial itu apa sih Pak? Aduh oke, Bismillah ya saya mau coba jawab ya. Jadi hijrah finansial, hijrah itu kan asal katanya dari kata pindah hijrah ya. Kalau menurut saya hijrah finansial itu ada dua sih. Pertama kita hijrah berpindah dari suatu kondisi, kalau kita bicara finansial ya, dari suatu kondisi keuangan yang belum terlalu baik, hijrah menjadi yang lebih baik. Duniawi aja tuh masih, tapi kalau kita tambahin dengan akhiratnya sebetulnya kalau hijrah finansial itu adalah, kita hijrah secara, hijrah menggunakan sistem finansial sesuai dengan tuntunan dari agama. Dan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah, Nabi Besar Muhammad s.a.w. maaf agak. Jadi kalau kita lihat nih ya Pak Reza ya, hijrah finansial itu berarti menggambarkan bahwa kita itu berpindah dari kita melakukan aktivitas keuangan tidak hanya memikirkan dari sisi duniawinya, tetapi juga mengikuti syarat-syarat syariah yang memang sudah ditetapkan. Betul, betul. Lebih begitu ya Pak. Nah terus kira-kira prinsip syariah apa nih Pak Reza yang dapat diterapkan dalam manajemen keuangan yang berpasti syariah untuk keuangan pribadinya kita? Sebetulnya kalau kita bicara prinsipnya banyak ya, cuman mungkin ada beberapa yang kita bisa highlight. Yang utama pasti adalah kita mengikuti syariah Islam yaitu intinya non ribawi, tidak mengandung maishir atau judi, dan juga tidak mengandung goror atau ketidakpastian atau ketidakjelasan. Jadi harus transparan. Kedua, kembali ke goror itu tadi sendiri memang segala sesuatu itu harus transparan dan adil. Jadi memang dalam menjalankan financial syariah itu kan yang dijunjung tinggi adalah keadilan bersama. Karena kita sering dengar bahwa baik di sisi lain ya, kita sedikit melenceng kalau ada di pemodal dan pekerja, sama-sama harus adil di kedua belah pihak. Itu ada dua. Ketiga, tentu saja kalau kita mau menabung atau investasi di tempat-tempat yang halal. Ya halal itu bukan hanya tiga tadi tapi bendanya sendiri juga halal. Keempat, juga mungkin kita harus juga mulai mengelola keuangan kita khususnya hutang. Itu juga penting. Dan kelima, kita juga, oke sebelum kita pindah kelima, dalam kita mengelola hutang itu kita harus memikirkan kalau kita mau berhutang itu sesuatu yang penting-penting saja dan produktif. Karena apa? Karena kita juga harus belajar hidup tidak mubazir dan tidak boros. Karena kalau kebanyakan kita berhutang itu kadang-kadang dari yang biasanya penting menjadi yang tidak penting, karena itu jadinya boros, kan? Yes. Betul. Kelima, pasti yang tadi kita bicara, apa namanya, akhirat ya. Dalam setiap harta kita pasti ada, kita harus zakat dan sodako. Jadi ada yang wajib dan ada yang sunah. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang terakhir, tentu saja harus ada penyerencanaan yang bijaksana. Ya kurang lebih 6 itu sih bisa lah kita anggap sebagai prinsip-prinsip dalam melakukan syariah, hijrah finansial secara syariah. Baik. Jadi ternyata memang yang namanya hijrah itu perjalanan ya Pak Riza ya. Tidak ada yang instan. Oh betul. Karena mie instan aja itu ada prosesnya Pak, buka bungkusnya dulu gitu kan, terus dimasak dulu pakai air panas, baru jadi mie instan yang nggak jebret beli langsung jadi mie yang bisa kita makan ya Pak ya. Ada yang bisa kita makan ya Pak ya. Maka kalau kita lihat Pak, tadi yang poin pertama yang saya catat adalah mengenai kalau bisa ya jangan ada ribanya gitu ya Pak. Mungkin ini ada pertanyaan terkait dengan mungkin teman-teman BMR gitu ya. Eh saya tuh sebenarnya pengen nih hijrah finansial, terus saya kerjanya di suatu institusi yang rekening payrollnya mungkin itu bukan dari perbankan syariah. Padahal saya sebenarnya pengen nih Pak hijrah finansial masuknya ke bank yang memang sesuai prinsip syariah seperti Bang Gua Malat. Nah kira-kira itu prinsipnya pengen tapi ya keadaannya tidak bisa mendukung Pak karena dari perusahaan payrollnya begitu. Mungkin ada masukan nih dari Pak Ariza seperti gimana? Hmm ini bicara ini kan memang untuk BMRs kan khusus syariah ya. Betul. Jadi sebetulnya memang kita di Indonesia itu belum bisa atau memang tidak menggunakan secara apa sistem keuangan yang full syariah. Kita banyak pilihan di sini kan itu. Tapi kalau memang kita ingin menjalankan sunnah rasul di mana kita ingin berusaha untuk paling tidak berusaha untuk lebih syariah. Banyak kok yang bisa kita lakukan. Contoh yang kita sering lakukan misalnya kita dalam hal reksadana aja contoh. Itu kan kita tidak bisa menghindar bahwa ada beberapa custody atau beberapa penyimpanan demi untuk kemaslahatan nasabah tentunya ya. Itu kita masih menggunakan bank konvensional. Oke. Untuk itu kita ada yang namanya pencucian dana non-haul. Nah kalau kita bicara kita sebagai karyawan katakanlah payrollnya nggak bisa pindah nih gitu. Simpelnya adalah selain kita mengeluarkan zakat dan sodako kita hitung aja kira-kira hasil bunga yang kita terima itu berapa. Dari rekening yang konvensional itu ya. Habis itu tinggal kita keluarkan secara tahunan terus kita hibahkan kita berikan untuk kemaslahatan umat itu bisa. Karena yang paling penting itu kan adalah niatnya. Masya Allah. Kedua misalnya kita mau beli rumah, mau beli mobil. Banyak pilihan-pilihan yang lain. Dan itu tentunya semuanya betul, semuanya baik. Cuman kan ada yang konvensional dan ada yang syariah. Kalau memang betul-betul mau syariah ya dipilih lah yang syariah. Yang ini doang gitu. Itu juga bisa kita pilih. Dan masih banyak hal yang lainnya lagi. Misalnya kita dalam bekerja sama atau bermudarabah atau bermusyarakat. Ya tentu yang kita harus junjung adalah prinsip-prinsip belakang islam itu sendiri. Dimana saling menjunjung ke ajil yang tadi kita sebutkan kan. Bahwa kalau untung sama-sama untung. Kalau rugi sama-sama rugi. Dan masih banyak lain halnya sebetulnya. Jadi tidak hanya. Jangan kita terpaku bahwa kalau kita mau syariah tuh semuanya tuh harus syariah. Belum bisa. Dan nggak bijaksana juga disini kan kalau. Mungkin menurut saya gitu sih. Bagaimana? Jadi yang penting itu mulai dulu ya Pak Reza ya. Segala sesuatu tuh yang memulai tuh biasanya paling sulitnya nih BMRS. Jadi kita niatkan dulu untuk bisa hijrah secara finansial. Apapun yang bisa kita lakukan itulah yang kita mulai. Jadi kalau udah dimulai gitu ya Pak Reza ya biasanya nanti proses selanjutnya akan lebih mudah kah? Berdasarkan pengalauannya Pak Reza nih. Ini mungkin sedikit agak lebih panjang ya. Kan yang paling utama adalah kita niat. Iya. Kita Bismillah dulu kan. Bismillah. Dalam niat itu kita tanya sama diri kita. Kita tuh mau hijrah ataupun mau secara mau menggunakan sistem syariah tuh kenapa? Ada kadang-kadang orang tuh bicara oh saya pengen jadi Bapak yang lebih baik. Masya Allah. Oh saya pengen jadi insan yang lebih baik. Atau kadang-kadang kalau memang ibadah saya belum bisa membawa ke sana ya saya pengennya finansial saya juga bisa bawa untuk ke arah akhirat yang lebih baik. Jadi tujuan-tujuan itu niat-niat itu harus kita sadari loh saya memang niat. Karena ini gitu lah. Kedua tinggal ikhtiar kan. Iya. Ikhtiar tuh kata-katanya gampang tapi kalau dalam hal ini sebetulnya simple aja. Mulai dari belajar. Cek aja dulu syariah tuh apa. Syariah tuh kemana. Ah kalau nabung mulai ah di syariah. Misalnya kayak gitu. Oh mau investasi cari ah yang syariah. Carilah yang syariah. Terus kira-kira kebiasaan dulu yang kita ribawi apa sih? Oh banyak loh kebiasaan dulu-dulu yang ternyata itu ribawi. Ya udah ditinggalin aja. Ditinggalin. Terus nanti oh ternyata habis itu oh berarti kita punya standar-standar baru nih. Nah standarnya kita tinggal oh berarti sekarang kita mainnya begini ya. Begini-begini. Itu termasuk ikhtiar. Terakhir cuma tinggal ditambahin aja. Oh ternyata kita harus kasih juga ada zakat, sedako. Selesai. Nah mungkin yang ditambah yang sebenarnya termasuk penting ya kita harus sabar sama konsisten. Karena dari tiga itu semua yang paling susah kan sabar sama konsisten. Istiqomanya jalannya lurus terusnya ya Pak Reza. Tapi istiqomanya itu akan sangat penting kalau kita tahu tadi niatnya. Jadi bukan cuman ngomong. Niatnya kita tahu loh. Oh saya pengen hijrah finansial supaya saya A. Terus setelah kita ikhtiar oh standarnya adalah begini, begini, begini. Sehingga itu akan lebih memudahkan kita dalam melakukan konsistensi dalam hijrah syariah itu sendiri. Menurut saya sih gitu. Jadi itu memang poin-poin yang penting ya. Sebetulnya kalau dibilang gampang ya. Nggak gampang-gampang amat ya kalau dibilang susah juga nggak gitu. Sulit tapi bukan berarti mustahil. Mungkin gitu ya Pak Reza. Nggak sulit sih tapi pokoknya ya mungkin nggak sulit tapi maksudnya gampang aja sih. Gampang ya. Bikin susah ya susahnya nggak gitu. Karena emang niatnya itu ada jadi fondasi utama kita ya Pak Reza ya. Jadi memang untuk memulai perjalanan hijrah finansial itu pastinya juga ada likalikunya di kedepannya. Dan kemungkinan juga akan banyak tantangan-tantangannya ya Pak Reza. Kira-kira tantangan-tantangan yang berdasarkan pengalamannya Pak Reza atau mungkin dari literatur yang Bapak Reza baca kira-kira yang bisa di-share kepada BMR seperti apa Pak Reza. Ya tadi udah disebutkan satu ya konsistensi ya dan sabar ya. Karena untuk melakukan itu terus-menerus, melakukan suatu perubahan itu nggak gampang. Kadang-kadang ada bolson, kadang-kadang ada godaan. Ya kedua mungkin lingkungan sih ya. Karena lingkungan ya contoh simple aja. Res, nih ada nih bisnis nih bla 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 bla. Tapi gila bla 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 tentang syariah. Tapi gede nih gitu kan. Ih cuannya nih, ciamik gitu ya. Kita harus bisa bilang nggak. Kadang-kadang tantangannya kayak gitu. Kalau kita mau nyari, wah ini ada instrumen nih. Ya sama kayak tadi, instrumennya hasilnya oke tapi kok nggak ada yang syariah. Ya udah. Lu dunianya mau manggil ya Pak? Ya tau, biang-biang. Kita bicara saham. Wah saham, banking lagi naik. Bagus kan. Yes. Terus oh ada satu produsen, produsen apa gitu. Yang misalnya dia mau produksi sesuatu yang halal. Wah ini lagi bagus nih. Growth-nya tinggi gitu ya Pak ya. Kita tahan untuk nggak gitu. Kita akan yang lainnya. Oh mungkin emang jatah saya emang baru segini. Nggak boleh nih dapat yang segini ya. Tinggal gitu aja. Karena kan kita tidak bicara, kita nggak ngejudge bahwa ini burung itu atau ini baik gitu. Semua pilihan aja gitu. Cuma kalau kita mau istri koma dan niat untuk syariah, ya harus memilih gitu. Nah Pak, tadi kan kita udah bahas ya, berapa tantangan pada saat kita hijrah finansial. Memang nggak mudah, tapi juga bukannya berarti itu sulit dan bukan jadi mustahil juga ya Pak Reza ya. Selama kita punya niat, lillahi ta'ala itu pastinya pun juga akan dibantu untuk yang sebaik-baiknya. Nah kita lanjut nih Pak Reza ke pertanyaan selanjutnya. Dalam konteks keuangan syariah, kira-kira nih gimana sih caranya kita gitu ya, baik BEMers untuk menilai investasi apa sih Pak yang halal? Terus apa saja nih contohnya as instrument investasi syariah tuh yang paling efektif di saat ini? Mungkin kita mulai dari investasi halal tuh yang kayak gimana sih Pak Reza? Sebelum tadi sih kita udah sebutkan beberapa kali ya. Maksudnya tadi kan kita udah sebutin beberapa kali bahwa, contoh non ribawi, non naisi sama non dorong tuh jelas. Nah mungkin yang harus kita dalemin adalah, ini adalah instrument yang, atau instrument atau produk yang tidak bergerak di bidang-bidang yang non halal. Simpelnya adalah bukan di banking, bukan di minuman keras. Bukan di banking konvensional ya Pak? Bukan di banking konvensional. Catat ya teman-teman ya. Kurang sih. Kalau bang mau amalat pertama dan mulai syariah. Oh iya, kalau mau amalat harus dibeli. Insya Allah. Loh iya, tapi saya juga beli kok. Alhamdulillah. Terus bukan di banking konvensional, bukan di produsen kayak minuman keras, atau makanan-makanan atau pemotongan yang, hewan-hewan yang non halal seperti babi itu juga enggak. Oh oke. Atau perusahaan-perusahaan yang rasio hutangnya terlalu tinggi. Karena untuk perusahaan syariah itu, mereka boleh berhutang tapi ada rasio tertentu. Betul, betul. Ya itu nanti kita bahasnya nanti aja ya. Betul, betul. Itu adalah yang halal gitu. Nah sekarang. Mungkin boleh saya tanya juga nih Pak Reza. Di dalam instrumen syariah yang sudah sesuai prinsip-prinsip syariah nih, rekan-rekan BMRs, kita kan diharapkan itu hutangnya, seperti tadi sampaikan oleh Pak Reza, ya kalau bisa jangan hutangnya gede-gede banget. Cuman kalau kita ketahui di sistem keuangan Indonesia itu, yang memang mendominasi kan memang keuangan konvensional ya Pak Reza. Betul. Jadi kira-kira untuk bisa mempertahankan kehalalan dari perusahaan-perusahaan yang mungkin punya rasio hutang dan dia hutangnya ke perbankan yang konvens Pak. Kira-kira untuk bisa menjadi kehalalan itu seperti apa ya Pak ya perusahaan-perusahaan tersebut? Kalau sejauh yang saya pahami ya, jadi memang perusahaan-perusahaan itu memang mereka pasti banyak kok yang nggak hanya berbanking dengan syariah atau segala macam itu. Tapi di sini kan yang dimaksud halal adalah rasio hutangnya tidak boleh melebihi dari, kalau saya tidak salah ya sekitar 30% dari aset atau equity-nya, eh dari asetnya dia. Nah sehingga itu sesuai dengan tadi prinsip kita yang di awal bahwa prinsip syariah salah satunya adalah kita tidak boleh berhutang berlebihan. Oke. Nah itu kan ada dalam prinsip syariah sehingga dalam perusahaan juga diterapkan. Kalau dia lebih dari 30% aset, ditakutkan kalau sampai terjadi apa-apa atau segala macam, perusahaannya bisa kolaps gitu ya Pak ya. Walaupun itu tidak secara mutlak. Tapi kan kita memang punya peraturan yang bilang bahwa seperti itu. Muih juga udah bilang seperti itu. Sehingga dalam hal ini ya kita harus sepakat dan mengikuti mereka bahwa, oh ternyata yang itu tuh termasuk halal ya sudah kita ambil aja kalau menurut saya sih gitu ya. Betul ya, kita ikuti dari pemimpin-pemimpin yang memang sudah lebih berilmu gitu ya, rekan-rekan BMRs ya. Daripada kita ngalor ngidur, kita kalau berilmu tanpa ada guru itu bisa jadi nanti melenceng. Betul ya Pak Rizaya. Jadi selama di Indonesia itu kita sudah tahu ada MUI-nya, kemudian juga ada institusi yang memang memantau dengan detail ya prinsip-prinsip syariah dari masing-masing institusi, ya kita munggu ikutin aja ya Pak Rizaya. Betul ya, mungkin sedikit tambahin aja karena sebetulnya kalau kita mau berdebat, bukan berdebat maksudnya kita mau membahas secara cepat. Berargumentasi gitu ya Pak ya. Berargumentasi, itu tuh ada tempatnya sendiri kok. Di kajian-kajian tertentu atau di mungkin malah di DPR atau segala macam, itu mereka akan membahas tentang itu. Tapi kalau kita sebagai warga negara yang baik, kalau kita mau gitu nggak usah pusing ke situ. Karena kita tugasnya adalah melaksanakan bagaimana cara meningkatkan harkat martabat keluarga kita dan melalui dengan tindakan yang kita lakukan di sekitar kita aja. Jadi nggak usah kemana-mana, mulai dari yang kecil aja. Kalau mulai yang gede-gede, entah nggak jalan-jalan. Itu yang dari kita sampaikan kan. Kita punya tugas porsinya masing-masing ya Pak Rizaya. Soalnya kalau dia ada DPR ya boleh lah. Masya Allah. Jadi Pak mungkin nih bagi teman-teman yang pengen berinvestasi ke produk-produk yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Pak. Kira-kira ada instrumen apa nih Pak yang mungkin untuk saat ini adalah pilihan tepat untuk kita pilih. Ini semua saya beli sih. Masya Allah. Syaham syariah, jelas ya. Syaham syariah. Ada beberapa yang saya beli. Terus kemudian ada sukuk atau obligasi syariah. Terus kemudian ada juga reksadana syariah. Terus kemudian sebetulnya ada juga, tadi kan kita bicara efek ya, tapi kalau non-efek mungkin ada emas, peran itu juga bisa. Terus kemudian juga properti. Properti juga termasuk halal kan dari syariah juga. Dan terakhir ya mungkin ya seperti tadi saya sampaikan bahwa kerjasama-kerjasama yang berlandaskan muda rabel sama musyarakat itu boleh dilakukan. Kurang lebih banyak kok atau ada sekitar 6 atau tidak. Wah yang penting memang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ya Pak Rizaya. Betul. Kalau ditanya top 3 deh Pak dari 6 Pak yang Bapak rekomen untuk kondisi pasar seperti saat ini. Atau misalkan kita bagi-bagi gitu ya, kalau tipe BMS ataupun yang menonton yang gak mau terlalu ada volatilitas atau pergerakan fluktuasi harga yang signifikan. Nah dari 6 instrumen yang tadi Pak sampaikan, preferensinya buat mereka seperti apa Pak Rizaya? Kalau kita lihat untuk sekarang kalau kita bicara kaulah muda atau BMers atau yang... Gen Z seperti saya, KW, KW kita Pak. Nah itu sebetulnya mereka tuh sekarang cukup berani kalau mereka untuk masuk di sumber saham ya. Kalau kita lihat sekarang kalau dulu kan profile resiko tuh dibagi tiga. Ada konservatif, ada moderate, sama agresif. Pada saat dulu kita bicara konservatif itu bahkan kadang-kadang porsi sahamnya bisa 0 atau cuma 10%. Tapi saat ini kayaknya sudah mulai bergesa. Pada saat kita bicara konservatif, mereka tetap akan memasukkan porsi saham itu walaupun jadi 20 atau 30%. Itu sekarang sudah. Kalau untuk di Gen Z sudah masuk seperti itu. Ada pergeseran dari preferensi risiko ya. Walaupun profile resiko besarnya konservatif. Betul. Tapi tetap mau yang ada agresifnya ya Pak Rizaya. Walaupun sedikit doang. Ya betul. Karena mereka juga tetap mengharapkan dari investasi itu menghasilkan return yang... Yod yang tinggi ya. Oke. Nah jadi kalau kita bicara, kalau tadi top 3 ya saya pasti pilihnya juga ada... Karena kami dari Henam Putera pasti pertama reksadana. Masya Allah. Dan kebetulan nih di Mu'amala juga sedang dijual reksadana terproteksi. HPM Smart Protection Fund. Sehingga itu juga bisa menjadi satu pilihan buat teman-teman. Kedua juga saham tadi kita disampaikan. Dan ketiga adalah sukuk atau obligasi syariah. Kenapa saya memilih tiga ini? Karena ketiga ini adalah instrumen-instrumen yang transparan. Oke. Sepakat dengan tadi kita bicara di awal bahwa syaratnya... Syariah. Syariah harus transparan gitu. Jadi kita nggak ada goror-goror yang sama sekali. Pada saat kita bicara saham, oh saham naik, saham turun. Itu jelas fundamentalnya apa. Obligasi juga begitu. Nggak cap-cip-cup ya Pak. Milihnya ya Pak. Iya. Nggak FOMO-FOMOan ya Pak. Betul, betul. Nah kalau obligasi sudah jelas. Melalui rating kita sudah bisa lihat. Oh ratingnya ternyata pihak ketiga sudah menilai A, B, C. Sehingga kita juga bisa agak sedikit tenang. Dan ada dasarnya kenapa kita ambil itu. Kalau kesadaran sudah ada satu portfolio diversifikasi sudah pasti itu oke. Sudah pasti itu oke karena resikonya akan sudah terbagi dengan berbagai macam instrumen ya. Karena mereka merupakan satu portfolio. Mungkin itu sih Mbak. Oke. Kita bicara 20 tahun yang lalu properti nomor satu. Ya. Kalau sekarang ini properti. Properti tetap harus. Karena properti kita harus punya tetap. Tetap kebutuhan primer manusia ya Pak Reza. Cuma kalaupun ternyata dia mau tambah lagi ya. Kalau dia sudah punya rumah satu. Dia tambah satu atau dua sudah cukup gitu loh. Jangan sampai kalau dulu hampir 90%-70% orang main property. Beli buat diinvestasiin. Terus nanti dijual lagi mengharapkan kenaikan harga ya Pak Reza. Karena kalau sekarang Mas sudah mulai bubble. Jadi itu kayaknya ya ntar dulu. Setelah itu emas. Emas juga oke lah. Emas ya. Walaupun sekarang harga emas sudah sampai ke high level terus ya Pak Reza. Iya. Masih bisa menembus langit Pak? Dulu pada saat emas harganya 550 kita juga takut. Masa bisa naik lagi sih. Naik 700. Ah nggak mungkin nih. Naik sejuta. Waduh. Oh nggak mungkin lah. Masih naik terus ya. Terus aja ya. Iya. Kita lihat aja tinggal. Nanti kita lihat teknikalnya aja. Karena kalau kita secara fundamental emas itu pasti juga akan bagus. Cuma memang kenaikan nya kan tidak setinggi kayak saham atau segala macam. Kecuali di beberapa waktu. Periode waktu tertentu kayak kemarin aja sih. Gitu. Kalau tadi kita bahasnya produk-produk yang memang sesuai prinsip-prinsip syariah. Kalau dari sisi entity nya nih mungkin Pak Reza. Untuk kita bisa melihat baik misalkan perusahaan keuangan, perbankan, manager investasi gitu ya. Untuk kita memastikan dari sisi kehalalannya. Mungkin ada tipsnya nih Pak Reza. Dari sisi kehalalannya. Kalau kita bicara emiten udah pasti jelas dari yang kita sebutkan. Mulai dari rasio hutang. Kalau dari reksadana sudah jelas kok. Mereka biasanya langsung meneruskan mana produk syariah, mana yang nggak. Oke. Jadi sebetulnya kami-kami dari kita-kita semua ya. Dari institusi keuangan itu sudah jelas kok. Memberikan pilihan. Bapak ibu ini kami ada yang misalnya bank syariah, non syariah. Produk juga. Walaupun kami dari Henan Putri Asset Management ada juga ya. Produk yang non syariah, yang syariah dan yang konvensional. Itu juga ada. Sehingga itu merupakan pilihan yang jelas bahwa masyarakat bisa oh saya emang ini, saya emang ini. Fun fact sheet nya juga jelas dibuka. Sehingga mereka bisa lihat sebenarnya. Karena harus disebut syariah, blablabla. Oh iya jelas. Gitu sih kalau. Kalau peran dari DPS nya Pak. Dewan Pengawas Syariah. Misalkan kayak di Bang Malalat kita ada DPS nya. Nah di Henan juga pastinya ada. Nah peran dari mereka-mereka itu apakah memang bisa memberikan keyakinan buat kita gitu ya. Para investor ataupun juga para nasabah. Pada saat kita menitipkan dana kita, menempatkan dana tersebut itu bisa terjaga kehalalannya. Sebetulnya kalau dari kami pelaku industri sendiri ya. Contohnya saya dalam hal ini kan Uni Pengawas Investasi Syariah. Kami sangat butuh DPS. Kenapa? Karena dalam setiap kita mau bikin produk. Kita pengen kan kadang-kadang menyematkan. Kita memang pengen buat yang syariah. Nah kalau nggak ada DPS kita bingung menanyanya sama siapa. Oh oke. Tapi kalau dengan adanya DPS. Pak saya mau buat nih A, B, C, D, F, G. Kita ngomong ke DPS. Pak ini bisa nggak? Oh bisa. Dia tuh memang ahlinya. Aha. Sudah dengan atas izin dari, punya izin dari license dari MUI. Ahli syariah pasar modal ya Pak. Contoh paling sebel. Misalnya kita juga mau pencucian dana non halal. Oh ini saya pengen ke school ini nih. Oh saya pengen ke jembatan ini nih. Kita pasti akan izin sama DPS. Dia akan menentukan, oh ini boleh. Atas dasar itu, kita tinggal menyematkan. Jadi sebetulnya tugas mereka itu sangat penting kalau buat kami. Untuk menjaga bahwa produk kami, Itu memang akan selalu menikuti dari peraturan syariah yang ada di Indonesia. Dan mereka yang menjamin itu. Menurut saya gitu. Dan tentu saja kalau dari sisi masyarakat ya. Ya karena mereka tentunya masuk karena pengen syariah ya. Tentu saja keberadaan DPS nya menjadi sangat penting. Kalau menurut saya gitu sih. Masya Allah. Jadi memang menjadi tag team buat tim bisnisnya. Tim manajemen. Untuk bisa compliance. Supaya tetap bersinergi antara bisnis target gitu ya Pak Riza. Sama juga tujuan akhirat. Mungkin gitu ya Pak Riza ya. Oh iya. Satu lagi ditambahkan. DPS itu rutin sama kita meeting sebulan. Sebulan sekali sama kita walaupun tidak datang by Zoom. Jadi active discussion terus ya Pak. Discussion terus. Dan mereka juga selalu mempertanyakan kira-kira syariahnya akan berkembang seperti apa. Butuh dukungan apa dari kami. Jadi tag talk nya itu jalan. Dan saya memang. Kenapa saya cerita ini. Saya berharap. Supaya teman-teman apa. Investor BMR semua segala macam. Bisa melihat bahwa. Oh ternyata DPS itu perannya sangat penting. Oh ternyata pengawal syariah itu tugasnya ini loh. Jadi mereka bisa tahu. Enggak hanya beli kucing dan karung. Mereka bisa lihat prosesnya seperti apa. Syariah itu berarti bukan hanya sekedar label ya. BMR dan Pak Riza. Betul. Dan memang sesuai mengikuti peraturan-peraturan regulasi. Kemudian juga berdasarkan Al-Quran maupun Hadis. Itu pasti akan tetap menjadi pegangan utamanya ya Pak Riza. Betul. Karena mau gak mau ya Pak Riza BMR kita itu yang namanya finansial, keuangan. Mungkin itu hal yang kita pikirin lebih dari 24 jam kali ya. Sehari kayaknya tidur. Bahkan ngimpi aja bisa jadi kepikiran lalu tentang keuangannya kita. Jadi kira-kira nih Pak Riza. Dengan kita melakukan atau menerapkan prinsip-prinsip syariah gitu ya. Dalam keuangan kita sehari-hari. Apakah nantinya beneran bisa membantu untuk mencapai ketenangan dan keamanan juga dari sisi finansial kita? Hmm. Pribadi ya? Yes. Kalau pribadi ya tentu saja kalau buat saya pribadi. Begitu saya melaksanakan sesuai dengan tuntunan dari agama. Hmm. Sesuai dengan Al-Quran dan Al-Khadis. Yes. Terus kemudian juga mengikuti dari tuntunan dari Rasulullah. Ya insya Allah saya pasti lebih tenang. Insya Allah. Nah. Dan karena gini, Kak saya cuma melihatnya gini. Kita tuh kalau mau ngikutin kayak beliau. Itu bisa ngikutin se.. Ini saya kadang-kadang sampai emang gini maksudnya. Hmm. Benar-benar mau ngikutin segininya itu susah banget. Ya. Jadi kalau memang hanya dengan begini nih. Ini saya cuma maksudnya sangat merang. Masya Allah. Kalau memang hanya dengan mengikuti sedikit syariah begini. Itu kita udah bisa ngikutin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah. Ya. Itu menjadi penting banget. Itu menjadi lebih tenang buat saya. Alhamdulillah. Jadi memang kita pada saat mengarungi kehidupan. Kemudian juga menjalankan keuangan kita sehari-hari. Itu baiknya dan memang sudah diatur sebenarnya ya Pak Riza ya. Kalau emang mau mendapatkan akhirat dunia itu pasti dapat. Insya Allah ya Pak Riza ya. Jadi supaya kita selamat dunia dana herat nih. Sekarang BMR jangan lupa kita tetap lakukan hijrah secara finansial. Supaya kita emang bisa mendapatkan ketenangan ya di jalan syariah itu sendiri. Amin. Amin. Nah kira-kira terakhir nih Pak Riza. Saran dari Pak Riza supaya menjadi seorang individu yang memulai hijrah finansial ini tuh dengan mudah gitu ya. Dan bisa sesegera mungkin. Kira-kira tipsnya kayak gimana nih Pak Riza. Ya. Praktis ya. Ya. Kalau tadi kita bicarakan, wah harus niat segala macam itu. Bingung nih. Ya itu gimana ya gitu. Wah itu gitu. Gini aja. Lima hal deh Pak menurut saya. Pertama, mulai dari melakukan perencanaan anggaran. Oke. Udah itu dulu. Jadi kita pendapatan apa, pengeluaran apa, dicatut dulu. Dibuat anggaran. Oke. Kemudian setelah itu, kelola hutang kalau kita punya hutang. Kalau kita nggak punya hutang, alhamdulillah. Tapi kalau punya hutang, misalnya kebanyakan, kalau memang bisa dilunasi, dilunasi sebagian. Atau kalau ternyata, oh ini kok ternyata terlalu berat nih misalnya jajinya X, kok cicilannya kok lebih dari setengah pengajaran saya. Kalau memang harus di restructure, restructure lah. Karena di syariah juga bisa itu restructure. Jadi dikelola lulutan. Ketiga, mulai nabung. Nah. Udah. Jadi tinggal datang ke bank muamala, nabung. Udah beres. Gampang kan? Betul. Nah. Keempat, mulai dari investasi yang halal juga. Datang lagi ke bank muamala, beli HPH. Amin. Jadi gitu. Kan kita bicara yang praktis ya. Betul, betul, betul. Udah. Hanggarannya ada. Utangnya dikelola. Yes. Terus kemudian nabungnya dijalankan. Investasinya dijalankan. Habis itu zakat, maksudnya kok selesai. Mulai dari itu aja dulu. Nanti insya Allah akan ditunjukkan jalannya. Masya Allah. Jadi, yang praktisnya gitu ya Pak Riza ya. Gak usah pusing-pusing ya. Gak usah pusing-pusing ya. Gak usah pusing-pusing ya. Semuanya ada di bank muamala gitu ya Pak Riza ya. Masya Allah. Jadi memang kalau mau nabung, mau investasi harus ada duitnya dulu ya Pak Riza. Makanya itu siapin nih rekan-rekan BMERS perencanaan keuangan itu sebaik-baiknya. Kalau bisa ya pengeluarannya lebih dikit gitu ya Pak Riza ya. Daripada pendapatan supaya ada ekstra margin gitu ya. Supaya bisa untuk ditabungkan ataupun juga diinvestasikan ke produk-produk yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Supaya halal lentoiban. Masya Allah. Well, jadi terima kasih banyak ya Pak Riza maupun juga rekan-rekan BMERS yang telah bersama kita disampai akhir ini pada Mama Talk di episode hari ini. Yang pastinya nih Pak Riza sangat insightful ya. Tadi saya lihat sampai berkaca-kaca. Jadi emang ini hijrah finansial itu dari hati yang paling dalamnya Pak Riza. Mudah-mudahan juga sampai ya ke layar gadgetnya rekan-rekan BMERS semua. Tidak ada yang mustahil. Memang pastinya kita jalanin ya Pak Riza ya. Ini bukti nyata dan Alhamdulillah saya juga sedikit cerita. Saya juga hijrah nih Pak Riza ke Bank Momalat Indonesia. Sebenarnya juga saya di institusi seberang sana gitu ya. Jadi insya Allah kalau ada niat itu dikasih waktu yang terbaik di tempat yang terbaik. Gitu rekan-rekan BMERS. Jadi semoga pembahasan kita di kali ini tentang hijrah finansial. Ketenangan di Jalan Syariah bisa memberikan pemahaman yang lebih ya kepada kita semua. Tentang bagaimana prinsip syariah bisa diaplikasikan pastinya dalam keuangan kita. Untuk bisa menciptakan kehidupan yang penuh ketenangan dan pastinya juga penuh dengan keberkahan. Amin ya Pak Riza. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Riza yang telah berbagi pengalaman berharganya dengan kita. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan dicatat juga sebagai amal jariah buat rekan-rekan BMERS juga. Amin ya Rabbi Amin. Yang nonton mudah-mudahan juga menjadi majulis ilmu. Semoga kita juga sama-sama mendapatkan informasi yang bermanfaat. Jadi jangan lupa rekan-rekan BMERS untuk like, komen, share, subscribe gitu ya. Dan pastinya jangan lupa bagikan video ini supaya orang-orang terdekat juga bisa mendapatkan informasi dan manfaat dari yang kita bahas di kali ini. Amin. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Nah saya punya pantun ya Pak Riza sama rekan-rekan BMERS buat penutupan. Nanti dicakepin ya. Oh jelas. Biar nggak garing-garing banget gitu. Ready, sip. Biru laut seperti kolam. Cakep. Hewan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam saya tutup diskusi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Riza. Jajang lawir. Thank you. Jumia. Thank you Mio.